Kejadian sekitar habis zuhur jam 1 pagi, jam 1 siang menurutnya, tadi dalam beberapa pengakuannya juga... Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Halo Tribuners, selamat siang. Saya Dan Sofalifi, wartawan Tribun Jawa.it melaporkan dari Jalan Veteran Kabupaten Purwakarta bahwa pada hari ini, tepatnya tadi siang pukul 12, telah terjadi kecelakaan yang menimpa sebuah warung dan satu warung makan ya Tribuners yang berada di Jalan Veteran, tempatnya di depan di Sub Kabupaten Purwakarta. Ada pun kejadian tadi sekitar 12.30 waktu di Indonesia bagian Barat, dan untuk kondisinya terkini hancur lebur dari Tribuners. Namun Alhamdulillah tadi untuk korbannya sendiri hanya ada satu, mempunyai warga sekitar yang dimana saat hendak menyeberang, dirinya sempat kesrempet oleh bus seperti itu Tribuners. dan saat ini busnya sendiri sudah dievakuasi, dan sekarang kondisi untuk warteg dan warung klontong ya. Jadi ini lokasinya tepat di depan Binas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, di Jalan Veteran. Mungkin bisa kita wawancara salah satu saksi mata yang dimana sebagai pemilik warung makan. Ibu, izin wawancara dari Tribun Jabar. Bisa dijelasin gak sih Ibu kronologinya tadi sebagai pemilik warung makan? Kayaknya ada yang nyeberang dari belakang penerakan, kemudian nabrak, terus mungkin dia batin sekir si bisnya, waktu nabrak ke warung itu kayaknya saya, korbannya mungkin yang parah ya si teteh yang tertabrak bersama, yang lainnya luka-luka, udah dibawa ke rumah sakit bayu asing. Tadi kejadian jam berapa, Ibu? Kejadian tadi jam berapa ya? Jam Juhur lah. Jam Satuan tapi. Jam Satuan ya, Ibu ya? Jam Satuan. Habis Juhur lah. Habis Juhur. Di evakuasi, tadi sama siapa, Ibu, Bis? Sama Damkar apa polisi? Sama polisi langsung. Sama JAL AJ juga. Ibu, siapa pun namanya, Ibu? Ibu Desi. Ibu Desi. Terima kasih ya, Ibu ya. Nah, itu dia tribunus salah satu kesaksian pemilik warung Tegal ini. Ini dimana. Tadi ternyata kejadian. Tadi ternyata kejadian pemilik warung Tegal ini. Tadi ternyata kejadian pemilik warung Tegal ini. Tadi tema kejadian pemilik warung Tegal ini. Tadi ternyata kejadian pemilik warung Tegal ini. Terima kasih.